Halo sobat semua selamat datang kembali sobat di channel limpa the om terima kasih sobat telah mengklik video ini ya nah di video ini saya mau menjawab eh pertanyaan kawan-kawan kita atau para subscriber yang memapa namanya berkomentar di video sebelumnya yang membahas tentang antena digital ini ya antena digital arasi yang katanya ini boleh antena digital ini menyesal ya karena buram padahal enggak ada buram ya sobat ya ini dia hasilnya ini hasil antenanya ini lihat dan antenanya dipasang di dalam ini sobat ini di dalam ini dalam ruangan tapi enggak ada buram enggak ada buram ya jadi mungkin permasalahannya sobat di settingan ya di settingan settingan TV kalian ini saya pakai ini antena ini ini enggak ada buram ya sobat ya yang yang memberikan pertanyaan di kolom komentar di video sebelumnya yang membahas tentang antena digital ini yang antena digital arasi ini ini hasilnya enggak ada buram ya jadi mungkin buram di settingan ya sobat coba ya ini kan jernih ya jernih ya jadi kalau kita pindahkan ke sini mungkin ini buram ya ini buram ya ini buram ah kalau ini buram lihat sobat ini buram kenapa ini buram karena ini di setelan analog ini lihat analog TV di lihat analog TV jadi kalau kita pindahkan ke digital TV dia jernih ini sobat ini ya contohnya ini jernih ya jadi mungkin di settingan TV kalian sobat harus di pilih ke digital TV ya digital TV lihat nah jadi jangan ke analog TV lihat nanti buram ya lihat jadi hasilnya kan buram jadi mungkin settingan TV kalian sobat makanya kalian kalian bilang itu analog TV nya antena TV nya itu buram ya karena kalian menggunakan analog TV analog TV sobat jadi makanya pada saat kalian mencari channel TV ini contohnya disini menu ya menu kan kita mau mencari sinyal ya mencari sinyal contohnya seperti ini disini kalian jangan gunakan atp ini dia enggak kelihatan enggak soalnya ini atp atp plus dtv kalau kalian menggunakan ini dua-duanya nanti di sini di sini di menu menu-menunya ini ada atp sama dtv kalau dtv itu channelnya atau TV nya jernih ya kalau di atp nya analog analog TV jadi masih buram seperti ini masih buram lihat masih buram ya jadi kalian menggunakan dtv dtv itu digital TV kalau atp itu analog TV jadi sinyal TV yang model lama ya kalau analog TV jadi makanya kalau kalian mencari channel TV nya atau sinyal TV nya contohnya kalian mau mencari jadi kalian bisa pilih dtv aja dtv nah ini dtv aja kalian pilih digital TV artinya kalau kalian pilih atp plus dtv jadi dua-duanya muncul ada atp sama dtv jadi nanti kalau kalian pilih atp kan hasilnya buram seperti ini tapi kalau kalian pilih dtv jadi hasilnya jernih sobat seperti itu lihat ya nah ini kan buram ya jadi kalau saya pindahkan ke digital TV dtv nya maksudnya dtv ini kan digital TV jernih dia mau apapun disini jernih dia nah ini dia lihat jernih kan contohnya ini nah ini kan jernih jadi mana yang buramnya mungkin cara pemakaian kalian sobat ya jangan menggunakan atp atp itu buram lah ini dia buram atp analog TV artinya itu nah lihat buram kan masih ada semu 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 itu lihat lihat ya gini lah dia makanya buram jadi dari settingan tp kalian sobat jangan jangan kalian panik ya kalian menggunakan dtv aja apalagi kan bentar lagi itu apa namanya sinyal atv atau analog tv mau dihapus bentar lagi di Indonesia jadi nggak ada lagi nanti sinyal atau buram seperti ini ya jadi kita nanti menggunakan dtv digital tv oke mudah-mudahan ini bisa membantu dan kalau ada yang kurang jelas kalau ada yang kurang jelas nanti coba kalian tulis di kolom komentar ya oke terima kasih sobat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya juga tentunya tempat 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 hmm Terima kasih telah menonton